Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Alhamdulillah. Kembalikanlah hati Bapak pada anaknya. Biarkan mereka rasakan kasihmu, kasih yang memulihkan. Baulah mereka melihat kasihmu, kasihmu hatimu. Merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanku dinyatakan. Bapak ku memohon, pulihkan hati kami. Kembalikanlah hati Bapak pada anaknya. Biarkan mereka rasakan kasihmu, kasih yang memulihkan. Bapak pada anaknya. Biarkan mereka melihat kasihmu, kasihmu hatimu. Merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanku dinyatakan. Ibu bapak pada anaknya. Ibu bapak pada anaknya. Bapak pada anaknya. Ini adalah yang memulihkan. Terima kasihmu. Dinyatakan di bumi seperti di surga Haleluya Tuhan Sungguh kami menyadari Tuhan Ini yang menjadi kerinduan Bahwa keberadaan kami di bumi ini Boleh membawa suasana kerajaan surga di bumi ini Di dalam kehidupan kami Di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kami Dan biarlah kami boleh menjadi Tuhan agen-agen kerajaan Allah Yang membawa terang, yang membawa perubahan Yang membawa dampak yang positif dimanapun kami berada Terima kasih Tuhan Kini saatnya kami mau terduhkan hati kami Untuk merenungkan kebenaran firmanmu Bersabdalah Tuhan Sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hatimu Buat kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Shalom Bapak Ibu, Seru Sedaran dikasih Tuhan Dalam kita menjalani kehidupan keberimanan kita Kita bukan hanya berorientasi untuk masuk surga Tetapi sebagaimana pujian tadi yang kita nyanyikan Adalah bagaimana kita menghadirkan surga di bumi ini Bapak Ibu, Seru Sedaran dikasih Tuhan Bagaimana kita menghadirkan surga di bumi ini Ada sebuah kutipan dalam bahasa Inggris yang berbunyi demikian A happy family is but an earlier heaven Yang artinya adalah keluarga yang bahagia Tidak lain adalah surga yang hadir lebih awal Oleh karena itu hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Keluarga-keluarga seharusnya mengalami kebahagiaan Dan itu merupakan perwujudan surga di muka bumi Bagi kita dan bagi orang-orang yang berada dekat dengan kita Atau keluarga kita sendiri Bapak Ibu, Seru Sedaran dikasih Tuhan Keluarga sejak adanya peradaban manusia Selalu menjadi target utama Iblis untuk dihancurkan Iblis berusaha untuk merusak keluarga-keluarga Umat manusia bukan hanya orang-orang non-Kristen Tetapi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan juga merupakan target utama Iblis Untuk dihancurkan Namun sementara Iblis berusaha untuk menghancurkan keluarga-keluarga Allah juga memberikan perhatian khusus kepada keluarga-keluarga ini Dan itu dia lakukan sejak dari Adam Sejak dari keluarga Nuh Keluarga Abraham Keluarga Daud Sampai pada zaman Tuhan Yesus Kita melihat bahwa ada keluarga-keluarga yang mempunyai peran penting Di dalam rencana penyelamatan Allah bagi kehidupan umat manusia di dunia ini Nah Bapak Ibu, Seru Sedara Di zaman yang semakin modern ini Pergumulan dalam keluarga itu menjadi semakin kompleks Ya konflik yang terjadi di dalam keluarga Perpecahan, keributan, perceraian terjadi di dalam keluarga Semakin kompleks Dengan adanya apa? Dengan adanya gadget Dengan adanya internet Dengan adanya media sosial Semua itu berpengaruh besar di dalam kehidupan rumah tangga Khususnya bagi suami istri Nah disinilah kita melihat Bagaimana kotbah di bukit memberikan pesan kepada kita Bahwa nilai-nilai kerajaan Allah Bukan hanya memberi kebahagiaan kepada kita secara pribadi Tetapi memampukan kita Untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain Khususnya kepada keluarga kita Nah apa nilai-nilai yang dapat kita terapkan Melalui kotbah di bukit bagi kehidupan keluarga Pertama saya ingin mengajak kita melihat Di dalam Matius pasal yang ke-7 Ayat 1 dan 2 Kemudian ayat yang ke-12 Disitu firman Tuhan berkata Jangan kamu menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Ayat yang ke-12 Segala sesuatu yang kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat Dan kitab para nabi Bapak ibu, saudara-saudara Kita melihat di dalam Alkitab Bahwa kekristenan bukan hanya berbicara Pemulihan hubungan secara vertikal kita dengan Allah Tetapi juga pemulihan hubungan secara horizontal Dengan sesama Dan bapak ibu Ini ada sebuah aturan yang luar biasa Atau boleh dikatakan golden rule Dimana Tuhan ajarkan kepada kita begini Bahwa apa yang kita ingin Untuk orang lain Perbuat kepada kita Orang lain perlakukan kita Perbuat juga lah demikian Kalau kita ingin orang lain melakukan sesuatu kepada kita Maka kita lebih dulu harus melakukan itu Kepada mereka Dan Tuhan Yesus berkata bahwa Itulah isi seluruh hukum Taurat Dan kitab para nabi Tuhan Yesus memberikan Satu pelajaran yang simple Dari hukum Taurat Berbeda dengan para ahli Taurat Dan orang-orang farisi Yang membuat Sepuluh hukum Dijabarkan menjadi ratusan aturan Yang begitu jelimet Orang Jawa bilang Begitu detil Orang gak boleh melakukan ini itu Ini itu Tapi Tuhan Yesus bilang begini Kalau kamu mau melakukan seluruh hukum Taurat Dan kitab para nabi Tuhan bilang Lakukan Apa yang kamu ingin Untuk orang lain perbuat Kamu lakukan lebih dulu Nah Bapak Ibu Saudara-saudara Di dalam konteks hubungan keluarga Ini merupakan satu prinsip yang utama Untuk kita dapat mengalami kebahagiaan Di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Mudah sekali untuk kita menerapkan patokan yang tinggi Kepada pasangan kita Atau anak kita Mudah sekali di dalam rumah tangga kita itu menghakimi Menyalahkan pasangan kita Menyalahkan anak kita Tetapi kemudian Ketika hal itu diterapkan kepada diri kita Kita mudah juga untuk membela diri Dan mengatakan Oh ini Gak apa-apa Papi lakukan Atau saya lakukan Karena Saya adalah kepala keluarga Misalnya Atau saya adalah orang tua Bapak Ibu Tentu hal ini menjadi sesuatu yang Yang bisa membuat orang kecewa Orang menjadi marah Karena kita mempunyai standar yang ganda Atau kita bersikap munafik Bapak Ibu Tuhan Yesus mengajarkan satu hal yang luar biasa Bahwa Kalau kita ingin Orang baik sama kita Orang hormat sama kita Hendaklah kita lebih dulu Melakukan itu Kepada mereka Kalau kita ingin Anak-anak kita hormat Kepada kita Maka hendaklah kita sebagai orang tua Jangan merendahkan mereka Jangan selalu menyalahkan mereka Di dalam apa yang Anak-anak kita itu Lakukan Kalau kita ingin Istri kita Atau suami kita Mengasihi kita Ayat ini Atau prinsip ini Mengajarkan kepada kita Kasihi mereka Lebih dulu Hormati mereka Lebih dulu Bapak Ibu Ini sesuatu hal yang simpel bukan Tetapi sebenarnya Ada begitu banyak keluarga Yang rusak Yang hancur Yang Kemudian Berujung kepada percaraan Karena apa Karena mereka tidak menerapkan prinsip ini Mereka menuntut orang lain Melakukan Sesuatu Yang tidak mereka lakukan Kepada Orang lain tersebut Nah Bapak Ibu Ini Menjadi satu Satu prinsip Yang perlu kita sadari Di dalam kehidupan ini Mari kita belajar Sebagai Orang-orang Yang memiliki kehidupan Kristen Yang normal Yang seharusnya Lakukanlah Apa yang kita ingin Orang lain lakukan Kepada kita Nah kemudian yang kedua Golden rule yang kedua Adalah Bagaimana kita Belajar untuk Melihat Diri kita sendiri Bukan Mencari Kesalahan Orang lain Di dalam Matius pasal yang ketujuh Ayat yang ketiga Berkata begini Mengapa engkau melihat Selumbar di mata saudaramu Sedangkan balok di matamu Tidak engkau ketahui Bagaimana engkau dapat Berkata Kepada saudaramu Biarkah Aku mengeluarkan Selumbar itu Dari matamu Padahal Ada balok Di matamu Hai orang-orang munafik Keluarkanlah dahulu Balok di matamu Maka engkau Akan melihat jelas Untuk mengeluarkan Selumbar itu Dari Mata Saudaramu Bapak ibu Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Seringkali Di dalam kehidupan Pernikahan Kita Merasa Paling benar Atau kita merasa Diri kita Paling tersakiti Paling terzolimi Ya Padahal Kalau kita Bercermin Kepada diri kita sendiri Kita Bisa menemukan Eh ternyata Kita juga Melakukan hal yang sama Kita juga Melakukan hal yang salah Nah bapak ibu Seringkali Kita bisa Melihat Kesalahan Pasangan kita Kita bisa melihat Kesalahan Eh Anak kita Atau mungkin Mertua kita Tetapi Kita Lupa Bahwa Hal yang sama Itu Juga kita Lakukan Nah bapak ibu Ada sebuah Ilustrasi yang menarik Ya Kisah tentang Seorang yang Menjual Apa namanya Gula Gula merah Atau gula aren Ya Orang ini adalah Orang yang sangat Sederhana Kalau tidak Dikatakan Miskin Ya Nah Dia itu Setiap Kali Menjual Gula merah Ke sebuah Toko Di Di kota Dimana Dengan Dia menjual Gula merah itu Dia membeli Barang-barang Kebutuhan Sehari-hari Ya Membeli Sembako Dia beli beras Mungkin Dia beli Bumbu-bumbu Dia beli sayuran Kepada toko itu Sebagai ganti Dia menjual Gula merah itu Jadi dia tidak menjual Gula merah itu Mendapatkan uang Tetapi dia Membelinya Dengan menukar Dengan barang-barang Kebutuhan Sehari-hari Nah Singkat cerita Satu kali Si pemilik toko itu Menimbang Gula merah Yang dia beli Yang Menurut Penuturan Si bapak Yang menjual itu Ini Beratnya Sekilo Ternyata Bapak ibu Ketika Ditimbang Si pemilik toko itu Menemukan Eh Ternyata Cuman Sembilan ratus gram Ya Jadi kurang Satu on Wah Si pemilik Pemilik toko ini Begitu marah Dia pikir Waduh Sekian lama nih Si bapak penjual Gula merah ini Menipu saya Lalu Ketika Kesokan Hari-hari Berikutnya Si penjual itu Datang Si Pemilik toko ini Bilang Bapak sudah menipu saya Ya Katanya Bapak jual Sekilo Gula merah Ternyata Saya timbang Cuman Sembilan ratus gram Bapak ibu Apa yang dikatakan oleh Si bapak ini Si penjual gula merah ini Pak Saya ini orang miskin Saya gak punya timbangan di rumah Jadi yang saya lakukan adalah Waktu saya mengukur berat Gula aren ini Atau gula merah ini Saya pakai Dengan Beras yang saya beli dari bapak Yang katanya Satu kilo Ya Jadi ukuran Beras satu kilo Yang bapak Jual kepada saya Saya pakai untuk Mengukur Timbangan Menimbang Gula merah ini Ya Bapak ibu ngerti Maksudnya Rupanya Rupanya Si bapak Si penjual Toko penjual Barang kelontongan itu Membilang Ini beras Satu kilo Padahal jumlahnya Sembilan ratus gram Jadi bapak ibu Kita seringkali berpikir Oh orang itu jahat Sama saya Pertanyaannya adalah Pernahkah kita memikirkan Bahwa kita sudah melakukan Yang benar gak Sama orang tersebut Nah bapak ibu Ini adalah satu prinsip Yang perlu kita renungkan Di dalam kehidupan kita Mari Kalau kita mau Mengalami keluarga Yang berbahagia Bapak ibu Seru-seru yang kasih Tuhan Kita belajar Prinsip yang Tuhan berikan Ya Lakukanlah kepada orang lain Seperti apa yang kita Kehendaki Tuhan memberkati kita sekalian Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Untuk kebenaran firmanmu Yang boleh kami renungkan Pada Siang hari ini Kami bersyukur Tuhan Melalui kebenaran firman ini Kami boleh diingatkan Di dalam kehidupan kami Seharusnya kami menerapkan Prinsip-prinsip Kehidupan seperti yang Tuhan Kehendaki Prinsip-prinsip Kerajaan Allah Yang menghadirkan Suasana surga Khususnya di dalam rumah kami Masing-masing Biarlah Tuhan Kami boleh menjalani Firman Tuhan ini Seperti yang Tuhan Kehendaki Berkati Setiap sidang jemaatmu Yang mendengar firman ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Demikianlah Bapak Ibu Saudara Ibadah kita hari ini Kami mengundang sidang jemaat Untuk dapat tetap Mengikuti ibadah online Reja Isalmasi Jemaat Maler Baik melalui radio maestro 92,5 FM Setiap hari minggu Pukul 12 lebih 15 Atau melalui channel GIA Maler Di youtube.com Setiap hari minggu Pukul 9.30 Bagi sidang jemaat Yang membutuhkan Nukungan doa Dapat mengirimkan Beban doa Melalui SMS Ataupun Whatsapp Di nomor 0821 1965 9019 Happy Sunday And God bless you Sobat maestro Anda baru saja Mendengarkan ibadah minggu Bersama Gereja Isalmasi Jemaat Maler Terima kasih Atas kebersamaan Anda Selamat hari minggu Dan Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya